Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Inilah kabar untuk Anda. 100 kader dan simpatisan DPD 2 Partai Golkar, Kabupaten Buton Utara, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPD 1 Partai Golkar, Sulawesi Tenggara, Rabu 8 Juli 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Dalam aksi demonstrasi ini, para demonstran melakukan aksi blokade Jalan Abdullah Silondaik di depan kantor Golkar, Sulawesi Tenggara, dan mendesak kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar agar segera merekomendasikan Aswadi Adam sebagai calon bupati dalam pilkada Desember 2020. Dan mereka juga menyatakan dengan tegas menolak nama Ridwan Sekaria sebagai calon bupati yang akan diusung oleh Partai Golkar. Wakil Ketua Kederisasi DPD 2 Partai Golkar Buton Utara, Ilham dalam mewawancara dengan awak media di depan kantor Partai Golkar Sulawesi, menyampaikan bahwa aksi ini adalah tindak lanjut dari aksi sebelumnya, dan aksi ini guna mendesak DPP Partai Golkar untuk segera merekomendasikan Aswadi Adam sebagai calon bupati usungan Partai Golkar dalam pilkada Desember 2020. Ia juga menambahkan jika DPP Partai Golkar tidak merekomendasikan Aswadi Adam, maka seluruh kadir Partai Golkar Buton Utara dan simpatisannya akan melakukan aksi melepas baju Partai Golkar di depan kantor DPD 1 Partai Golkar Sulawesi, dan DPP Golkar harus bertanggung jawab akan keberlangsungan Partai Golkar di Buton Utara. Ini adalah bagian daripada tindak lanjut yang kami lakukan aksi-aksi daripada kemarin. Tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan kepada DPP untuk memutuskan Saudara Aswadi Adam untuk mendapatkan aprakemedas dari aprakemodel. Jika bukan Aswadi Adam, maka kami harapkan kepada DPP ada dua. Yang pertama, bahwa seluruh kadir dan simpatisan daripada Partai Golkar, khususnya bagi pengurus Partai Golkar yang ini mungkin sementara hadir di Kedari, untuk menyaksikan dan mengikuti kegiatan ini, itu sepakat kami akan melepas baju Partai Golkar di hadapan DPP 1 Partai Golkar ini. Itu bentuk salah satu bentuk kekecewaan dan terhadap hasil keputusan yang diambil oleh pihak DPP. Yang kedua, ketika tidak berpihak kepada kami, maka pihak DPP harus bertanggung jawab apa yang akan terjadi dengan Partai Golkar khususnya di wilayah Kepartian Buton Utara dan mungkin pada gerakan ini akan lebih besar lagi. Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Sultraline, polemik yang terjadi di tubuh Partai Golkar bermula bahwa hasil penjaringan calon Bupati Buton Utara yang dilakukan oleh Partai Golkar Buton Utara hanya mengusul satu nama ke DPD 1 Golkar Sultra untuk diteruskan ke DPP Golkar yakni Aswadi Adam. Namun tiba-tiba dalam perjalanannya muncul nama Ridwan Sakarya yang diusul oleh DPP Golkar. Akibat munculnya nama Ridwan Sakarya yang dianggap tidak sesuai mekanisme oleh DPD 2 Golkar Buton Utara ini, akhirnya para pengurus Golkar Buton Utara dan simpatisannya melakukan aksi demonstrasi di kantor DPD 1 Golkar Sultra menolak Ridwan Sakarya untuk diusul oleh Partai Golkar. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Sultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.